Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kita ketemu lagi Seperti biasa Saya akan memberikan tips Kali ini saya akan memberikan Stay tips Untuk editing Editing video Jadi Sekarang memang lagi Di viral Lagi ngetrend Apa itu Aplikasi-aplikasi yang berbasis video Atau foto Jadi Disini saya akan memberikan Tips-tips aja guys Mungkin masih kulitnya aja Jadi untuk next Saya akan memberikan Editing-editing yang lebih mendalam Jadi Untuk step pertama Saya akan memberikan Ya bagaimana cara kita buat Sebuah file yang mau kita edit Oke Pertama-tama Kita harus punya Apa itu Aplikasi editing Jadi ada banyak sekali Banyak sekali Aplikasi editing Saya Saya Sangat suka dengan ini Film orang Dari awal memang Saya suka Aplikasinya sangat simpel Jadi Pengoperasiannya Tidak Begitu ribet Terwet 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 Seperti Masa sekarang ini Sangat terwet 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 Dan Terwet Oke Untuk link Nanti saya kasih di deskripsi Untuk download Dari film Mora Bagi agan-agan Sesis Kawan-kawan Sedulur Berkabeh Silahkan Kita Oke Terus Ojolali Jangan lupa Don't forget Oke guys Subscribe Like And comment Biar Saya bisa membuat Video-video Video yang bagus Oke Pertama Kita Harus Ada file Atau foto Jadi Apa ini Aplikasi Software ini Bisa Buat foto Bisa Buat video Apalagi Banyak sekali Ini yang terbaru Ini yang 9 Poin Berapa ini Yang Saya Dapat ini Film Mora Yang tepat Dan Poin 4 Atau 11 Poin 5 Pokoknya Nanti Nanti Lihat Ajalah Lebih detailnya Di Deskripsi Saya Tidak perlu Lama-lama Guys Pertama Yang Perlu Dilihat Ini Tabel-tabel Ini Menu-menunya Disini Oke Menunya Dari Film Mora Jadi Ada Edit Tools View Export Nanti Kalau Kita Sudah Selesai Itu Tombolnya Itu Menunya Dan Oke Guys Terus Terus Kalau kita Mau Apa Itu Import Import Foto Atau Video Disini Kalau kita Mau Live Mau Live Atau Rekod Pakai Ini Terus Ini Untuk Tanya Foto Bisa Foto Bisa Ketangan Apa Aja Terus Ini Untuk Transisi Antar Video Antar Foto Jadi Kita Misalkan Punya Foto 10 Nanti Antar Foto Satu Foto Ketua Nanti Kita Kasih Transisi Nah Ini Transisinya Terus Efek Terus Element Terus Split Jadi Kita Bisa Bikin Satu Frame Itu Ada Berapa Foto Begitu Kira Kira Oke Tombolnya Sudah Saya Berikan Semua Ini Export Atau Ini Sama Aja Lebih Simplenya Ini Terus Ini View Ini Ini View Dari File Yang Akan Kita Edit Disini Terus Ini Apply Dan Stop Dan Ini Volume Ini Setting View Ini Untuk Memperbesar Guys Wide Jadi Full Screen Terus Ini Untuk Memperpanjang Untuk Memperpendek Dari Kalau Saya Seperti Lokasi Editing Editing Location So Inggris Guys Terus Ini Audio Jadi Kita Bisa Setting Suara Ini Make Kita Bisa Record Langsung Nah Seperti Saya Sekarang Langsung Masuk Guys Harus Ini Cut Perlu Diingat Jadi Perlu Diingat Jadi Di Software Terbaru Dari Filmora Di Line Ini Sudah Ada Cup Jadi Kalau Yang 11 12 12 12 Itu Masih Cruiser Ini Harus Naik Kebawah Sekarang Simple Langsung Klik Begitu Guys Oke Saya Kasih Contoh Saya Kasih Contoh Import Media File Pilih Lokasi Video Yang Ditaruh Dimana Atau Foto Kelihatan Guys Nah Ini Lokasinya Saya Mau Cari Dulu Guys Contoh Saya Akan Kasih Saya Akan Buat Editing Video Kita Lihat Dulu Videonya Kita Ambil Oke Guys Tadi Itu Video Gak Jelas Itu Tadi Gak Ada Gambarnya Guys Oke Kita Pecipkan Dulu Jadi Video Sudah Diposisi Nah Kalau Ini Adalah Tambahan Guys Nanti Agan Agan Kawan Kawan Saudara Semua Yang Lagi Pantau Video Saya Untuk File Ini Yang Di Atas Ini Sebagai Edisional Seperti Ini Nanti Agan Cari Di Google Atau Di Youtube Ada Youtube Bogo Ini Youtube Bogo Greenscreen Oke Gimana Cara Ngilangi Greenscreen Nanti Kita Satu Satu Jadi Nanti Comment Dulu Di Video Saya Pasti Nanti Saya Kasih Tips Oke Terus Ini Ini Adalah Yang Muncul Ini Nanti Ini Nur Jadi Kita Dari Sini Nah Ini Tinggal Ganti Siapa Jafun Nama Siapa Jafun Oke Terus Kita Mau Apa Animasi Model Apa Juga Bisa Oke Oke Guys Jadi Ada Something Error Guys Oke Kita Lanjut Jadi Soal Huruf Tadi Oke Sudah Paham Jadi Ada Berbagai Macam Ada Macem Ada Macem Tulisannya Ada Macem Transisinya Oke Jadi Videonya Sebenarnya Sudah Saya Siapkan Templatenya Tepat Kalau saya Hadit Jadi Kalau saya Hadit Itu Tidak Pakai Lama Jadi Saya Sudah Siapkan Templatenya Templatenya Ada Tinggal Kita Sesuaikan Dengan Panjang Atau Videonya Oke guys Sangat Simple Sekarif Ini Software Jadi Agan Agan Semuanya Pasti Recommended Kalau saya Mana Pasti Bisa Nah Kalau sudah selesai Seperti ini Kita bisa Lihat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Guys Sekali ini Saya Akan Memberikan Tutorial Bagaimana Bila Kita Mau Buka Folder Dan Disitu Tidak Nampil Gambar Atau Takmel Videonya Atau Takmel Ini Harus Jadi 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 Setiap Kita Selesai Edit Usahakan Kita Putar Jadi Biar Tau Kesalahannya Itu Dimana Oke Setelah Itu Kita Import Yang Tadi Sudah Saya Biasakan Jadi Sangat Mudah Simple Oke Jangan Kemana Mana Jangan Lupa Dan Selalu Cek Video Saya Channel Saya Bagaimana Caranya Subscribe Like Comment Dan Lonceng Oke Guys Lonceng Jangan 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 Lupa Jadi Gini Kita Tinggal Jangan kita berbesar biar kelihatan oke selesai kita edit oke baru kita 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 export klik export kasih nama terus save nya dimana terus resolusi berapa dan lain sebagainya terserah anda maunya seperti apa jadi gitu guys selesai export selesai lagi proses guys disini disini lagi proses nanti kalau sudah selesai ini prosentasenya pasti kalau selesai tinggal klik oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak panjang mungkin karena tadi ada ada samping ngeron pohon makhluk jangan lupa lonceng subscribe bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh